Jelang Piala Dunia U20, Shin Tae-yong temukan pengganti Pratama Arhan. Jelang Piala Dunia U20 tahun 2023, Shin Tae-yong temukan pengganti Pratama Arhan dari Liga 3. Timnas Indonesia telah mulai mempersiapkan tim menjelang Piala Dunia U20. Timnas Indonesia akan tampil di Piala Dunia U20 sebab Indonesia akan menjadi tuan rumah. Indonesia pun tak ingin tampil hanya sebagai pelengkap di Piala Dunia U20. Timnas Indonesia yang dibesut oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, akan berusaha semaksimal mungkin dalam Piala Dunia U20. Tentu tampil di Piala Dunia merupakan hal yang langka ya bagi Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, kesempatan ini tak akan disiasiakan oleh Timnas Indonesia. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Shin Tae-yong telah memanggil beberapa pemain U19 untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Pemain yang telah dipanggil akan melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Sebelum berangkat ke Korea Selatan, para pemain terlebih dahulu digembleng di Jakarta. Dari sekian banyak pemain yang dipanggil Timnas U19 untuk melakukan pemusatan latihan, ada satu nama yang menarik perhatian. Dia adalah Barnaba Sobor, bermain untuk klub Persewangi-Banyuwangi. Barnaba Sobor merupakan pemain klub Liga 3 Persewangi-Banyuwangi. Barnaba Sobor dinilai tampil api bersama klubnya Persewangi-Banyuwangi. Ia disebut-sebut sebagai sosok pengganti Pratama Arhan yang bermain di Timnas Indonesia Senior. Melihat aksinya, ia juga tak kalah dari Pratama Arhan. Bahkan Shin Tae-yong sendiri mengakui hal tersebut. Dengan terus adanya bibit-bibit pemain berbakat di usia muda, semoga Timnas Indonesia terus berkembang ya. Kita doakan saja yuk!